Intro Menindak lanjuti instruksi Kapolri Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi ulang peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia yakni Muhammad Hasyah Atalasyah Putra pada kamis pagi rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian ini turut mengundang para saksi hingga sejumlah pakar serta kolaborasi interprofesi Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan rekonstruksi ulang ini memanfaatkan metode scientific traffic accident analysis dan sebagai wujud transparansi Polri dalam memberikan kepastian hukum secara adil Sebagaimana pasal 106 maka penyidik menangbitkan SP3 sesuai dengan pasal 230 Saya rasa ini mesti kita klarifikasi, mesti kita betulkan jangan diviral-viralkan menyudutkan penyidik Saya juga tidak bela-bela penyidik yang betul saja sesuai dengan hukum dan undang-undang Pak kalau misalnya sopirnya kan pada saat itu harusnya bisa menolong dengan mobil dia tapi dia tidak membawa ada waktu 30 menit itu secara hukum pidana seperti apa pak? Ya kalau misalnya secara hukum pidana itu bisa membuat laporan tuh dari pihak almarhum atau keluarganya boleh hubungi saya kalau mau tahu pasalnya nanti bisa bisa dilakukan apa yang dia abaikan seseorang sampai meninggal contohnya kalau pasal 304 seorang bapak mengabaikan istri dan anak-anaknya tidak ngasih makan kena pidana apalagi ini orang lagi butuh pertolongan dan itu terbentuk sama dia kan mobil dia jadi bisa dilaporkan pidana juga saya rasa demikian Tapi ketika korbannya meninggal dunia apa bisa dijadikan tersangka? Kalau korbannya meninggal dunia kalau dijadikan tersangka itu kan kesalahan dari pihak korban kan sebagaimana pasal 3 pasal 3, 10, 3 dan 4 yang bisa tuh nuntut ganti rugi pasti bisa kepada itu pasal 3, 13, 72 itu bisa dituntut dan juga bisa dilaporkan pidana juga mengabaikan seseorang sampai dia meninggal padahal orang itu perlu pertolongan Nah itu bisa konsultasi aja dengan ahli hukum-ahli hukum yang lain Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV Terima kasih telah menonton!